Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini, aku akan share dan review wadah hantaran atau seserahan yang aku beli di Shopee dan di pasar tradisional. Tapi sebelumnya, support channel ini dengan cara subscribe supaya aku makin semangat bikin video bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama, wadah hantaran bed cover. Teman-teman bisa cari di online shop dengan keyword keranjang laundry atau hantaran bed cover rotat. Aku beli keranjang ini dengan harga Rp125.000 di pasar tradisional di daerahku. Mungkin di daerah kalian harganya berbeda ya, jauh lebih mahal atau lebih murah. Beberapa waktu lalu, aku pernah cek di Shopee. Kisaran harganya kurang lebih Rp95.000 sampai Rp225.000 dan warnanya juga bervariasi ya, teman-teman. Yang aku beli ini warnanya natural polos dengan diameter 34 x 32 cm, bahan rotan dan ringan. Keranjang rotan dengan harga Rp125.000 ini sudah lengkap dengan tutupnya. Yang kedua, keranjang bulat. Nah, ini aku belinya di Shopee, nama tokonya Ahmad Shafi'i 007. Harganya Rp55.000. Bahannya rotan dengan ukuran besar, sedang, dan kecil. Untuk keranjang ini, warnanya hanya ada satu warna, yaitu warnanya natural. Nah, kalau yang aku tunjukkan ini yaitu ukurannya, ukuran sedang. Di toko yang sama, aku juga beli siku sudut ornamen, harganya Rp2.000.000 per pisis, ukuran 7,5 cm, dan materialnya besi. Yang ketiga, keranjang buah rotan. Nah, ini aku punya yang ukuran sedang, warnanya natural, dan aku beli dengan harga Rp25.000 per pisis di pasar tradisional. Yang keempat, keranjang rotan angsa. Aku beli dengan harga pisaran Rp85.000 di pasar tradisional. Panjang hantaran kurang lebih 40 dan lebar 24 cm, dan bahannya rotan. Yang kelima, hantaran kayu heksagonal. Aku belinya di Shopee, nama tokonya Buat Mekar. Hantaran kayu heksagonal ini memiliki tiga ukuran, yaitu ukuran besar, sedang, dan kecil. Tinggi hantaran 6 cm, ketebalan kayu 1 cm, dan material kayu yaitu pinus lokal. Untuk bagian alasnya itu sendiri, yaitu bahannya tripek. Dan untuk tutupnya, itu bahan Mekar tebel dan kaku. Harganya kalau untuk yang ukuran sedang, yaitu Rp40.000. Di toko yang sama, aku juga order hantaran kayu segi empat, dengan harga Rp47.500. Tinggi hantaran 6 cm, ketebalan kayu 1 cm, alasnya tripek 3 mm, dan materialnya kayu pinus lokal. Untuk tutup Mekanya sendiri, aku beli dengan harga Rp40.000, bahannya sama dengan bahan Mekar heksagonal. Di toko ini, ukuran hantaran bervariasi, dan harganya juga menurutku terjangkau. Kalau teman-teman cek di semua video aku, itu yang cara menghias hantaran. Nah, aku selalu menggunakan wadah-wadah kayu ini. Dan yang terakhir, aku order rumput sintetis. Nah, aku ordernya di Shopee, nama tokonya ini. Aku beli dengan harga Rp10.700, per 25 x 25 cm. Rumput sintetis tipe Swiss ini, tingginya 3 cm. Kalau teman-teman cari di toko online lain, masukkan aja keywordnya rumput sintetis Swiss. Menurutku, ketebalan dan kerimbunan rumputnya pas untuk alas hantaran. Sedikit saran dari aku, kalau hantaran yang terbuat dari rotan, jangan sampai terkena air. Teman-teman bisa lihat hantaranku yang angsa dan wadah bed cover ini, ada nodanya karena terkena air. Sekian video dari aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!